Hai Hai Penrodrahan oleh masalah termasuk surat singkulah pilih diantara surat-surat singkulah wajah tempat ini surat tohai biasa ini pun dalam riwayat-riwayat hadis termasuk paket ini surat tohai dengan surat yasin banyak riwayat keunggulannya surat tohai termasuk riwayat hadis itu bahwa Allah Ta'ala itu sebelum menciptakan langit dan bumi itu yang dibaca surat tohai dengan surat nabuh yasin nabuh ta'ala qoro'a toha wa yasin qobla ayyakhlukas sama wadiwal arto bi'alfay amin sebelum 2000 tahun menciptakan langit bumi itu Allah Ta'ala gadah tradisi mawas toha kalian yasin tentu hadis itu ke riwayat ya ataupun ke dalam riwayat ada yang setuju ada yang enggak tapi sudah menjadi tradisi ulama bahwa surat yasin toha itu punya posisi khusus ini itu dari segi riwayatnya dari segi makna kalau terangakan awa ilusuar ini ngaji ilmiyari ini awa ilusuar kates alif lamim toha yasin nun dan sebagainya untuk amannya memang hampir semua mufasir itu sepakat ditafsirin namun allahu a'lamu gimirodi nabuh ditalin awa langkong perso tapi untuk yasin dan toha itu hampir semua ulama meyakini maknanya itu ayah muhammad jadi begini ya wanten awa ilusuar yang maknanya itu kira-kira dikatakan Allah saja yang tahu itu pantas misalnya kates kafaya ayin nabuh maka seripot kakek anu mikir ripot tapi untuk toha dan yasin itu secara istiqmal itu keyakinan ulama tetap muhammad buktinya secara istiqmal misalnya tiba-tiba ala toha rasulillah ala yasin habibillah artinya secara istiqmal ya sudah didedikasikan sudah diperuntukkan ganceng-ganceng prakteknya secara istiqmal tuha dan yasin sudah diperuntukkan buktinya kita semua selawat ala toha rasulillah ala yasin habibillah apalagi secara siakul kalam secara siakul kalam setting ceritaan ini jelas-jelas menuju muhammad misalnya kates toha ma'anzirna alaika ingatasi sirotoha kakek alqur'an dan tentu orang yang kena hitob kakek itu yang terkait qur'an tentu nabi muhammad jadi sebenarnya bisa ditebak kalau secara istiqmali toha mesti mengarah atau menuduk ganceng-nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam berpikir kamu spikulasi kok minta didukung kamu yang berani nebak artinya itu juga spikulasi spikulasi sesuatu yang gak perlu nebak didukung ya sama iya ya sama jangan katakan kalau kamu berani memikir itu terus berani benar itu enggak orang berani berpikir itu artinya berani spikulasi wani spikulasi itu bahasa kasari wani ngawur faham ya faham ya wani spikulasi itu bahasa kasari artinya wani ngawur kalau wani ngawur kita bisa mendukung faham ya kalau mau tawaduk sekeliru-keliru itu tidak apa tawaduk paling banter daerah ini bodoh bodoh sampai ngawur itu parah ngawur jadi bodoh sampai ngawur itu parah tidak bodoh itu tidak apa orang bodoh dari indonesia itu negara-negara berangkrut tapi tidak ada orang ngawur orang negara di kemplang itu bangkrut kabar jadi bodoh sampai ngawur itu parah tidak orang jadi petani lugu kabar orang dari indonesia itu makan tidak ada orang ngawur cara ngawur cara ngawur hasil panen orang sekelaparan alhamdulillah disini ngawur terus selama ini saya tidak pernah mikir kalau spikulasi itu ngawur ya makanya saya bilang spikulasi itu ngawur makanya saya katakan tapi meskipun demikian terus kalau terasa meskipun demikian ada awak iluswar tertentu itu yang mudah ditebak terutama yang secara istikmali telah dipakai nowo dari generasi ke generasi itu surat untuk toha dan yasin memang istikmalinya jelas-jelas ala toha rasulillah ala yasin habibillah apalagi syakul kalam mengarah ke sana misalnya yasin wal qur'anil hakim terus innaka ayya yasin innaka saktamnishiro yasin saktamnishiro muhammad ikulaminal jadi bisa ditebak karena yakin bisa ditebak secara benar tidak spikulasi makanya ulama-ulama secara istikmali untuk yasin dan Tuhan berani ala toha rasulillah ala yasin habibillah sudah demikian ada riwayat hadith sokhaih bahwa nabi sering da'wah saya punya nama banyak anal khashir, anal aqib, anayasin, anato termasuk yang disebut nabi anal khashir, anal aqib, anayasin, anato sehingga sudah klop artinya secara istikmali memang begitu siakul kalamnya juga begitu secara riwayat juga mengarah ke kanji nabi Muhammad sallallahu'ala sallallahu'ala bukannya itu dari segi makna terus ini da'wah pangeran ma'anjalna alaih kalqur'an ahli tashqo bahwa quran dengan makna alawamir wanawahi ini tunjuknya anak kanji nabi yang waras alquran dengan makna alawamir wanawahi ada banyak perintah, ada banyak larangan tentu itu secara teori itu membebani nabi ketika raja bertitah masya barang itu tidak penting itu bagi yang dititah itu termasuk super penting misalnya raja aku ingin rokok, rokok barang itu tidak penting ini bagi sidikongkong itu pelayan padahal pemerantuk rokok itu tidak penting tapi karena yang menyuruh nabi raja menjadi sesuatu yang penting bagaimana sampai membayangkan seorang muhammad yang berhadap hadapan sama khitabi Allah subhanahu wa ta'ala kayak apa ter siksanya secara psikologi sehingga karena beliau secara psikologi tersiksa segalanya itu dipaksakan ideal dipaksakan ideal sehingga dalam banyak riwayat kanji nabi itu ada sholat jadi peringatan kaget yang terlalu khusus ada sholat itu ada sikil loro sehingga sangat enak-enakan selain benda malah enak-enakan jadi benda serem, benda seru mau sikil loro jika salat sholat sikil loro itu sehingga sangat enak enak-enak misalnya tipee, tlacae, sunan bunang itu harus sikil sito kadang tidak ada takut jadi itu panggunaan sholat karena sikil loro jadi tradisi sholat itu yang seru tidak ada sikil loro sikil loro itu tidak seru maksudnya itu biasa-biasa jadi kita dengar sehingga nabi yang seru maksudnya yang tambah hebat tambah seru itu menunjukkan dengan panggiran tidak ada sikil loro tidak ada sikil loro tidak ada sikil loro sikil loro akhirnya panggiran saking tahu hati saking kepinginnya untuk tawaduk kepada Allah segalanya serba spesial termasuk cari paling susah akhirnya kalian panggiran oh rakudu maksudnya sholat oh itu rakudu tidak tidak ada sikil loro yang jenisnya khusuk itu tidak sikil loro tidak ada sikil loro tidak ada sikil loro tidak ada sikil loro itu sudah otomatis tidak ada sikil loro tidak ada sikil loro tidak ada sikil loro kalau nanti tidak ada sikil tidak ada sikil loro jumlah waktunya panjang sekali sehingga Allah orang yang menyebut Quran tidak menyebut tidak perlu 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 sudah sholatnya panjang pakai hanya kaki tidak perlu satu ini zaman Allah cerita itu bagian dari tak abadima faalta Nabi menyusahkan diri tapi lebih dari itu sebetulnya menghentikannya para ulama dan ada ayatnya maksudnya ada ayat Quran di luar itu ada masalah yang lebih urgensi lebih parah bahwa ketika Nabi mendapat waksi untuk dakwatun nas ila Allah supaya manusia itu baik supaya manusia itu soleh itu Nabi terseksa betul karena Nabi harus kayak mendapat amanat menyelamatkan manusia seorang agama Kristen menyelamatkan domba-domba sehingga Allah tersesat panggilnya cara terminologi Kristen dari ini sampean-sampean domba-domba tersesat semua Nabi tentu ingin menyelamatkan domba-domba sehingga apa tidak ada lah yang paling tersesat itu paman-paman yang pusing jadi kayak kiai di partai paling balai lalu ini yang pusing paham ya uang paling pusing tidak dilawan keluarganya apa biar akhirnya Nabi mulai prestasi mulai frustasi karena beliau itu karirnya seorang Nabi penyelamat umat dari kesesatan paling sesat itu domba-domba abu-domba meleset abu-domba abu-domba paman pusing itu yang disebut la'allakabahi'un nafsaka mungkin matku itu frustasi nanti rusak apa amdwe mereka Allah yaku'un mu'minin karena mereka-mereka tidak iman bahkan yang tidak iman itu keluarga besar beliau orang Nabi bingung karena kalau itu sering koncak pola singalim tak kandang jadi yang didikiai itu tenangan kalau yang ngomong Islam itu apa Islam itu sholat sholat 5 itu Islam jadi tidak rasa ngomong liyanyanya saya sakit saya rasa-rasanya didikiai sebenarnya santri itu tidak khusus ini semangat sholat priyah bagdia sarong yang melicit soalnya yang di mertua atau bapak kandangan cekak kapok lagi rasanya ini kalau ini ngomong awrat jubel di mertua kandangan cekak lorok karena termasuk kiai sangat mengharamkan khusus teman-teman itu tidak prospek itu tidak prospek ke depan bahaya bahaya bagi keberlangsungan kebersamaan bahaya rata-rata kita mondok kita jadi orang sholat itu kan dari keluarga awam kita harus kiai kiai bapak kiai di pondok itu masalah bapak kiai sarongan selainan takwa tapi kita itu islam kiai 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 islam kiai sholat kiai 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 kia 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 kadang kita punya orang tua yang rizkini maklaran sepeda maklaran on teh dan rizkini kocang kemai misalnya dari awal ngomong-ngomong falya kulheran awliya smut bapak menang mati rizkini maklaran jadi pribumisasi islam dengan hitung-hitungan teknis itu penting kenapa? nabi tahu meriang gara-gara ini nyarat ideal yang kalau tidak jadi nabi terus sukses dakwai paman paman malah yang balik paman meriang ruwak terus 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 tertarik gambel-gambel gilal amar kira-kira tertarik akhirnya pengikuti nabi pengangguran-pengangguran nasibnya jelas ngomong nasibnya jelas tidak tertarik dengan orang maaf gerakan tertentu tidak tertarik saya juga di duit miliaran perusahaan gede tidak tertarik tidak tertarik tidak tertarik tidak tertarik jadi reformasi tidak tertarik meskipun banyak juga orang-orang maaf yang tertarik meluruskan tapi kan lewat parlement atau lewat media kalau dia tetap mikir mobil kakas tidak kuat di lapangan mungkin peka sama-sama ingin menunjukkan dukungannya tapi orang-orang juga tetap lewat parlement lewat media menulis koran untuk tulisan artikel dibayar itu sudah sunnat dan yang paling berat di alami rasulullah juga seidina ibrahim juga semua nabi ini diperingatan dengan si di tiang saya itu tidak mesti keluarga nabi ibrahim di bapak di bapak nabi muhammad paman paman sebagai orang tua nabi sudah tidak punya bapak yang bapak paman penting orang paman tidak kandung mungkin kalau kita punya bapak kandung itu paman bapak salah karena kita hanya berhubungan dengan bapak nabi bapak paman yang berposisi bapak jadi susah tidak itu ada di kia yang alumni balai itu itu susah itu biasa itu ringan itu ringan misalnya intruksi pkb santri membeleset p3 intruksi p3 membeleset pkb itu ringan sangat apa sangat ringan karena semua ujiannya nabi itu mesti ada internal yang balai kayak apa susahnya nabi dia punya istri yang balai nabi ibrahim azar bapaknya nabi muhammad paman paman akhirnya mereka tersiksa hampir frustasi secara naluri basarnya hampir frustasi terus ngetikannya Allah ta'ala jangan risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah subhanahu ta'ala jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk supaya mereka iman semua itu tidak jadi gambahannya risalah dan suara Allah didengar bahwa aturannya Allah harus didengar bahwa aturan Allah itu harus didengar